Jadi kita ngomongin Sensor Tower Monthly Report Mei 2023 Gila men, bener-bener gila Gue kaget sih, gue kaget Tapi gue gak bisa ngebandingin ini Terlalu persis, gitu Terlalu sama, kenapa? Karena April itu Honkai Star Rail Cuman seminggu Seminggu awal, cukup gede Tapi seminggu awal, terus Masuk di Mei 2023 Dia dapet 1 bulan full Pendapatannya jadi nomor 1 Di Sensor Tower ini ya, di data ini ya Dia nomor 1, 81 juta Genshin Impact tadi ada yang ngomong Kalau misalnya sempat di 2 minggu itu Dia dapet 100 juta, memang masih di bawah Tapi ini performnya lumayan bagus Kalau bisa ditahan, segitu terus Kalau bisa ditahan, segitu terus Genshin Impact nomor 2 Turun, tapi dari bulan sebelumnya 48 juta ke 34 juta Nikke ada apa tadi? Banner Nikke, Double Pilgrim Kalau gak salah, oh pantes naik Double Pilgrim Gue main cuman Berapa? 1 bulan Tapi gue tau Karakter Pilgrim itu sakti-sakti Karakter Pilgrim itu sakti-sakti Lu boleh dapetin SSR Tapi kalau dapetin SSR Pilgrim Itu sangat-sangat bagus Gue tau itu, gue tau Gue tau Dapetin Pilgrim itu sakti Fate Grand Order naik Dari 29 juta jadi 30 juta Ini stabil Bisa dihitung stabil Uma Musume naik dari 23 juta Ke 26 juta Heaven's Burn Red Naik 1 juta juga Arknights Oh, Arknights ada apa nih? Naiknya tinggi banget nih Dari 4 juta ke 10 juta Nah, ini yang globalnya Ini yang globalnya naik juga nih Dari 1 juta ke 4 juta Ada apa nih di Arknights ini nih? Pada ngepul Texas Di Arknights kalau gue liat Naik-naik banget nih Dari 4 juta ke 10 juta Even yang Art Knights yang disini Yang global Dari 1,5 ke 4 juta gitu loh Akni kalau gak salah Ada desain character yang Oh, pante Epic Seven juga naik Dari 3 juta ke 4 juta Azure Lane Naik juga Baik yang Jepang Ataupun yang Apa? Yang global Princess Connect Jepangnya stabil Blue Archive turun Oh, tapi Blue Archive ini Global turun banget nih Dari 4 juta ke 1,8 Itu juga Padahal di Di JP-nya naik nih Dari 8 juta ke 10 juta Ada apa nih? Apa globalnya turun nih? Pasti ada Ada treatment yang kurang bagus Di global Membuat dia turun Turunnya Turunnya drastis banget nih Oke, terus Princess Connect Blue Archive turun Fate Grain Order Turun Globalnya makin turun sih Padahal yang Jepangnya Stabil nih Kenapa yang globalnya FGO turun ya? Hater Geyser Surprisingly Bagus angkanya Menurut gue Laura Fantasy turun Dari 1,7 ke 1,4 Tapi masih stabil Kalau menurut gue Ever Soul Turun drastis Turun 2 kali 2 kali lipat bahkan Dari 1,6 ke 700 Project Sekai Global Turun Tapi ini masih stabil Kalau menurut gue Masih disini Manishing Grey Raven Naik dari 500 ke 700 Simbus Company Ini turunnya lumayan 400 Guardian Tales Turun juga 300 Path to Nowhere Buset nih Path to Nowhere Global turunnya Dastis amat Gak bisa ngikutin sama Arc Night ini Turunnya Dastis nih Ini Dastis banget nih 1,4 ke 5 juta Ke 500 ribu Sorry Punishing Grey Raven Stabil Yang Jepang Counter Sight 500 ke 400 Masih stabil Outer Plane ini katanya bagus nih Outer Plane nih Gue jadi pengen coba mainin nanti Alchemy Star naik Garis Float Line Global Agak sedikit naik Neural Cloud naik Arc Land Turun Ini yang gue kaget nih Higan Erotel Di bulan pertama Dia dapet 1,7 Tapi di bulan Mei 130 Itu 10 kali lipat loh turunnya 10 kali lipat loh turunnya Di bulan pertama Dia 1,7 Which is angka yang bagus Buat membuka Ya cukup bagus lah Untuk bersaing dengan ini ya Buat bersaing dengan yang lain-lain ya Di bulan berikut ini Kok anjlok parah ya 10 kali loh Parah banget loh ini Maksudnya ada isu dengan game itu Katanya ada isu dengan stamina Gue sendiri gini Sebuah game gacha Sebuah game gacha Lalu begini Lalu Memberikan suatu hal yang Yang menarik di depannya Tapi lu akan mulai kerasa Kerasa memainkan game gacha tersebut Ketika stamina lu udah habisin semua Jadi gak apa namanya Dari situ ke belakang Itu akan Stamina tuh akan jadi Jadi penting banget Jadi penting banget Higan Erotil Tapi gue udah mainin juga Kan gue udah satu jam Bermain Higan Erotil Higan Erotil Menurut gue Memang Ya sebegitu menariknya game Karena Yang paling Yang paling kena di gue adalah Dia punya problem dengan cerita Salah satu hal yang membuat gue Nyangkut di beberapa game Terutama Salah satunya Nike ya Salah satunya Nike Itu gue bermasalah sama Gameplaynya Dia butuh CP Gue gak kuat ngejar CPnya Apa namanya Tapi soal cerita Nike tuh bagus Nike tuh bagus Soal cerita Nah Cerita tuh ngurut Nike tuh enak Ngikutin cerita ini Nike tuh enak Enak seenak-enaknya Ngikutin cerita per karakternya Enak seenak-enaknya Higan Erotil On the other hand gitu ya Dalam satu jam pertama Bermain Higan Erotil Ini kok cerita awalnya Ngacak kemana-mana banget nih Mau kesini Mau kesini Mau kesini Mau kesini Tiba-tiba flashback Kebanyakan yang dijujelin Honkai Starrell juga sama Tapi entah kenapa Honkai Starrell itu Sampai di Belobok Sampai di Jari Lo 6 Lo tiba-tiba di Apa Sebuah benang yang ribet itu Diulur sama dia Diberesin gitu loh Dari cerita ya Dari segi cerita ya Gue ngerasanya begitu Tiba-tiba diulur Enak gitu Tiba-tiba ngikutin ceritanya Lo tuh cuman-cuman ribet Ketika masih di Stasiun Hertha Masuk ke Jari Lo 6 Tiba-tiba ceritanya tuh Jadi lo mau ngikutin Di Higan Erutil Gue ngerasa kayak Gitu loh Gitu Udah gitu panjang Terlalu panjang menurut gue Menurut gue masih kurang asik Walaupun battlenya Ya cukup oke lah Walaupun gak Gak sehebat-hebat apa Tapi Active time battle Dengan sistem kart Dibilang ribet gak ribet Tapi banyak hal yang Di Higan Erutil Kurang menarik buat gue Karena kan gue Gue cobain main Di HP juga ya Gue ngerasa Indikator dia Buat ngeluarin skill itu Masih kurang jelas Karena warnanya putih Jadi ya gue agak Gak kekeribetan Dan di other hand Gue ngerasa juga Kalo kita ngomongin Honkai Staril Walaupun Di bawah Yang diharapkan Tapi menurut gue Ini udah cukup bagus sih Genshin Impact-nya mulai turun Seperti yang kita Ngobrolin kemarin Genshin Impact-nya sekarang Tuh lagi turun Kita gak tau Apakah Genshin Impact Masih bisa Masih bisa Masih bisa 10 besar lagi Atau enggak Walaupun disini Gak ada Honkai Impact Honkai Impact-nya Keternyata masih Masuk 10 besar Tadi kata siapa Truthseeker 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 tadi ngomong Number Blocks itu Gak pernah masukin Honkai Impact Karena dia Hatersnya Honkai Impact Terd sama admin R slash PGR Sayang banget Kepala gue pengen Lihat loh Gue pengen Gue pengen Lihat Honkai Impact Itu masuk dimana Disini Gue bener-bener pengen Lihat Kalau misalnya 10 besar Berarti kan saat Anggap aja Nomor 10 ya 1, 2, 3, 1 Di antara Project Seke Sampai Mointomori Berarti kurang lebih Hasilannya mungkin Sejelek-jeleknya ya Kita ngambil dari Paling bawahnya ya Masih 10 jutaan 10 jutaan dolar Masih menguntungkan Harusnya Ya dengan game Yang udah tua ya Ini Yang ini Aethergazer Dia senjatanya Itu menurut gue Senjatanya dia Senjatanya Aethergazer Itu ada di gameplay Ketika Ketika senjatanya Menjadi gameplay Agak susah Untuk terus menahan Player nya Gue gak tau Apakah Aethergazer Bisa memperbaiki ceritanya Atau enggak Atau Tiba-tiba ceritanya Jadi lebih bagus lagi Tapi sejauh yang gue mainkan Karena gue mainnya Skip-skip-skip-skip Terakhir-terakhir Skip-skip-skip-skip Ya Karena Agak capek Bacanya Baca Aethergazer Itu Saya kecil-kecil Dan gue mainnya di HP Gue mainnya di HP Gue gak main di PC Jadinya kurang Kurang ngejar Gue Gue kurang ngejar Padahal bagus Padahal bagus Harus gue lakukan Aethergazer Bagus Jelek-jeleknya Kasih angka Gue bisa kasih angka Dia 7 deh Game gacha tuh Berat banget Berat banget Berat banget Siapa yang berani Sekarang udah keliatan banget Yang berani Yang Yang mana yang sudah Player tua Dan ada Player setianya Siapa yang berani Ngeluarin duit Siapa yang berani Ngerawat gamenya Ini belum ada yang mati nih Yang terakhir-terakhir nih Grimlight aja nih Usad deh nih Grimlight Tinggal matinya doang Grimlight ini gimana sih Gue Gue pengen tau Honkai Star Real Ini kan baru Mei ya Mei kan full ya Full apa Satu bulan full Gue pengen tau Di bulan Juni ini Nanti dia dapet berapa Gue pengen tau Kita bahas di bulan Bulan Juli depan Apakah Honkai Star Real Bisa nahan Di atas itu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax